Pemirsa sebuah angkutan umum jurusan Kalisari Pasarbo hilang kendali sampai menabrak dan masuk ke toko furniture di Jakarta Timur. Jumlah barang dagangan toko seperti TV dan lemari rusak parah. Petugas Polsek Pasarbo dibantu warga berusaha mengevakuasi angkot jurusan Kalisari Pasarbo yang menabrak sebuah toko furniture di jalan Haji Hasan, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasarbo, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan dengan mengangkat bagian belakang roda hingga angkot akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam toko. Menurut pemilik toko, tiba-tiba saja angkot tersebut menabrak tokonya hingga menghancurkan sejumlah barang dagangan seperti kasur, televisi, dan lemari akibat ditabrak. Diduga, sopir angkot kehilangan konsentrasi saat menyetir, sehingga saat menikung di ruas jalan Haji Hasan, angkot menabrak toko. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kerugian pemilik toko diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Dari Jakarta, Riomanik melaporkan.